selamat malam kami dari lembaga aliansi Indonesia pada kelihatan aset negara mohon berbicara jadwal sifat bumi oke terima kasih malam juga ketua dan rekan-rekan saya mau tanya ini apa yang mau dilaporkan dan apa yang mau disampaikan ini ketua oke terima kasih berhubung anggota saya yang saya tugaskan di Tapanuli Utara menerima data-data yang lengkap sesuai dengan investigasi yang saya tugaskan ada beberapa yang saya terima laporan sesuai dengan dokumentasi rekaman dan data-data yang lengkap siapa timnya ketua ya langsung saya tunjuk Pak Lampo kita suruh oke apa kira-kira yang Pak Lampo dapat di lapangan yang mau dikasih pengaduan seperti itu terima kasih kepada rekan media yang cukup memberikan satu kontribusi kepada pembagaan jansi Indonesia saya berdasarkan perintah surat tugas yang sudah dikeluarkan oleh Ketua DPW Semangat Utara kami tim yang telah dibentuk dalam konteks untuk menemui seri dana pendek Kabupaten Taman Utara pemulihan ekonomi nasional nah berdasarkan yang kita dapat partita dan dokumen bahwasannya Kabupaten Taman Utara untuk anggaran tahun 2020 mendapatkan alokasi dana 326 miliar 670 juta nah yang dibagi dibagikan itu ke 8 SKPD nah dari yang dibagi yang 8 SKPD ada yang 50 miliar seperti pendidikan 50 miliar dinas PPR sebesar 120 miliar 290 nah menurut informasi yang kita kumpulkan dari beberapa warga dan tokoh-tokoh Taman Utara menyatakan kita langsung kompirmasi bersama tim ke lapangan diduga banyak penyalahgunaan WWN dan diduga marak bahkan proyek di lapangan gagal total nah seperti penurusuran kami investigasi langsung di salah satu kecamatan yaitu dinas pertanian bahwasannya kita temukan di lapangan langsung dengan pagu anggaran 200 juta untuk membuat aliran irigasi tanah dalam nah setelah kita cross-check ke lapangan kita temukan di lapangan hanya bikin kotak 2 meter x 2 meter nah sorry maaf mau tanya juga kepada Pak Tosir itu ada buktinya ada videonya yang data-data lengkap itu Pak bukti dokumen lengkap ada sama kita kita berangkat dari dokumen dan fakta yang ada contohnya inilah anggaran yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Tapanulutara nah video-video yang kita ambil visual di lapangan juga ada nah tidak sinkron dengan alokasi anggaran itu dan tidak terpasasaran nah kami berangkat juga ke beberapa desa yang lain karena ini paketnya dibuat oleh bupati 1300 paket dengan 40 hari kerja nah menurut kajian 40 hari kerja dengan paket 1300 kalau menurut pemahaman kami di lapangan kami bertugas banyak yang marah dan pekerjaan ada yang gagal sampai sekarang pekerjaan tersebut tidak bermanfaat kepada masyarakat ya Pak Ustazit mau tanya tadi 1300 paket berarti dari yang 8 paket besar tadi SKP diperkecil menjadi 1300 paket 1300 paket temuan Pak Ustazit itu dari beberapa SKP tadi berapa SKP yang diduga menyelewengkan dana itu pak nah menurut penelusuran kita di lapangan dan temuan badan pemeriksa keuangan yang tertanggal 25 Mei 2021 disini dari menu hemat kita di lapangan dan sesuai dengan ini PUPR Dinas Pendidikan Pertanian disini banyak marah dan jelas disini diperintahkan uangnya harus dikembalikan itu dari buku laporan dari BPK BPK nah kebetulan kita sesuai dengan fakta di lapangan pekerjaan ini sampai sekarang tidak selesai nah seperti di desa desa Simpang Simbol kecamatan Garoga nah yang paling anehnya lagi kita temukan karena menurut hemat kita ini peningkatan atau pemulihan ekonomi nasional lampu jalan dibuat nah kalau kita gaji secara logika kita padahal dana ini dikucurkan dari pemerintah pusat atau Presiden Jokowi untuk rekomendasi ekonomi untuk peningkatan ekonomi namanya juga infrastruktur masalah jalan asal jadi visualnya dan dokumennya lapangannya dan wawancara kepada beberapa masyarakat ada dan kita coba membalik krosek SKP dikonfirmasi mereka yang selama hasar nah saya langsung juga kepada Bupati Rikson melalui EIA siapa nama Bupati Pak nama Bupatinya itu Dr. Andus Rikton Nababar dokter Pak izin Pak tadi itu tentang penyelewengan dana tahun berapa anggaran tahun berapa tahun anggaran 2020 tahun 2020 nah kita coba konfirmasi langsung melalui asal Bapak Pak Nisau mengarahkan ke senda Bapak generasi Mare-Mare generasi Mare-Mare kami pembelaga aliasi Indonesia kami datang besok harinya dengan jam waktu yang sudah ditentukan jam 10 kebetulan kita tidak terlambat karena sesuatu hal nah setelah disana kita minta izin melaporkan kepada Pak Seda kami sudah disini tim aliansi kata beliau saya lagi ada urusan untuk masalah perhentikan nah saya sendingkanlah dengan ajudan saya nah kita coba tunuti apa arahan Pak Seda kami bersama tim ke ruangan Seda jumpa dengan Pak Anor si Renka selaku si Renka selaku ajudannya dan ternyata kita colak konfirmasi beliau kita angkun tidak bisa jawab karena bukan kapasitas dia nah jadi itulah kendaraan sampai sekarang nah setelah itu kita bawa ke kantor melaporkan kepada Pak Kedua dengan tim ini bagaimana langkah selanjutnya nah besar harapan KB Jim Kepadaan Kedua DPP Sontara juga akan mengangkat ini ke pusat karena berangkat dari lembaga ini kami juga berhak memantau dana keuangan yang dikutukan oleh pusat biar tepat sasaran kira-kira begitu yang saya bisa terangkan kira-kira ada apa lagi pertanyaannya ya Pak mau lihat tadi tadi yang anggaran SKPD-nya boleh lihat Pak anggaran SKPD-nya oh ini Pak ada ini Pak dengan SKPD 8 SKPD 8 ini tadi ya gak ada nanggarannya jelas disitu Pak masing-masingnya SKPD ya ya ada 8 yang 2 diduga dari yang penyeriangan masih Bapak telusurin itu 2 SKPD dari masih 2 SKPD Pak masih 2 SKPD ya nah karena inilah 8 SKPD 1300 Pak waktu ditutup dan energi kami disana ada 10 hari kerja karena seperti kondisi natal juga kami juga ingin bernatal bersama keluarga jadi ada video-videonya atau visualnya ada Pak ya asetnya dengan investigasi kami Pak dengan fakta kami bertanggung jawab ada semuanya dan inilah yang 1400 itu Pak 1400 paket oke oke Pak makasih banyak Pak Utausit mohon pada Bapak ketua ini tindak lanjutnya setelah mengetahui laporan daripada anggota lembaga aliansi bagaimana selanjutnya Pak untuk selanjutnya akan ditelanjutkan ke tingkat pusat baik di presiden KPK maupun di aliansi pusat oh gitu Pak apakah ini juga sebelum sampai ke pusat akan konfirmasi dulu kepada bupatinya atau bagaimana Pak iya baik sebelum saya lanjutkan saya akan konfirmasi terlebih dahulu oh gitu Pak ya rencannya ini kapan Pak akan ditindak lanjut Pak akan ditindak lanjut hari Senin Senin Pak ya oke Pak terima kasih Pak semoga Indonesia semakin hari semakin maju dan semakin bersih bebas dari korupsi merdeka salam komando salam komando selamat menikmati oke selamat sore kita masih merada di kabupaten Tapanulitara dimana kita masih memantau jam 5 sore kita berada di desa Padang Siaddoman kecamatan Garoga dalam konteks kita penelusuri tentang dana PN peningkatan ekonomi nasional dengan dinas dinas pertanian bahwasannya disini di desa Siaddomang mendapatkan pembangunan jaringan irigasi air tanah dalam di desa Padang Siaddoman tanah dalam artinya sungguh bor inilah situasi kondisinya bangunannya 2x2 meter saat ini di dalam tak berfungsi ini listrik pun tidak ada dan gendung informasi dari masyarakat tidak pernah terpakai dan kita coba ke belakang dan inilah tempat mesin tempat mesin sumber bornya kosong kosong sama sekali nah sama sekali tidak ada dan kita coba nanti cari titik dimana tempat penampungan airnya dan kita akan coba cari dimana tempat pembagian airnya dengan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional 200 juta inilah fisik yang kita lihat di labangan kita tidak tahu entah dimana titiknya ini akan kita coba cross check dulu entah dimana titiknya ini dan menurut informasi yang kita terima dari masyarakat bahwasannya ini tidak berjalan nah inilah pemerintah pusat sudah mempucurkan dana 326 miliar ke kabupaten Tapanuli Utara tetapi kita cukup apresiasi Bupati Tapanuli Utara Nixonababan membagi-bagi hampir 1300 paket tentang jenis pertanian yaitu pembangunan cari air tanah dalam inilah satu bak penampung sementara air yang disedot yang disemurbor adalah di bawah kalau yang di bawah sana tadi masih mendingan ini ke atas bagaimana air bisa masuk ke atas nah disinilah kita ambil sesuatu bahwasannya pemerintah ini juga asal menempatkan proyek yang ditanamkan yang penting jadi berguna atau tidak berguna sama masyarakat mereka tidak pernah kaji itu dan sementara uang tersebut adalah uang rakyat yang harus dikembalikan nah ini pertanggung jawaban siapa inilah program Bupati Tapanuli Utara menghambur-hamburkan uang rakyat ini akan coba kita konfirmasi dan tindak lanjutin nanti ke SKPD dan Bapak Bupati oke terima kasih inilah coba jadi tempat apa ini uang rakyat ini akan dikembalikan pertanggung jawabannya ini kepada rakyat saran rapat tidak saran mereka ini adalah uang rakyat nah akan kita angkat nanti ini juga ke KSP untuk Pak Jokowi kita akan tindak lanjut di kepada KSP dan Pak Jokowi oke terima kasih selamat siang oke lanjut nah inilah keadaan fisik di lapangan bahwasannya masyarakat juga merasa kecewa tentang pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2020 nah inilah keadaannya udah rusak parah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke selamat siang kita juga berada di desa Simpang Bolom kecamatan Garuga kita di desa Simpang Bolom inilah jalan iskastu untuk dana PEN dana PEN dana PEN alokasi dana PEN tahun 2020 dengan jumlah alokasi dana 199.900.000 sampai 200 juta untuk peningkatan ekonomi nasional tetapi keadaan di lapangan sesuai dengan fakta inilah keadaannya belum satu tahun sudah tidak maksimal dan masyarakat merasa banyak kecewa dan inilah jalan tersebut yang sudah terterus nah ini kan jalan tersebut bagaimana ini berarti mereka mengurangi volume asal jadi dengan lebar 2,5 meter 2,5 meter lain inilah jalan tersebut nah akan kita kerucat nanti kepada dinas parking yang menangani selamat siang lagi-lagi kita di di desa Simpang Bolon busun pergawahan tentang dana PEN penanggung jawab adalah dinas pertanian Tapanuli Utara dengan irigasi pembangunan jaringan irigasi air tanah air tanah dalam nah kita akan coba cross-check dengan alokasi anggaran 200 juta inilah proyek tersebut inilah proyek tersebut dengan panjangnya 2 kali 2 kali 2 meter kuadrat kuadrat ketinggian 2 meter ketinggian 2 meter ya dan inilah pipanya nah inilah dilakukan oleh dinas pertanian dalam konteks untuk peningkatan ekonomi pemulihan ekonomi nasional tetapi fakta di lapangan bahwasannya ini tidak berjalan nah inilah bak kosong bak kosong dan ini mesinnya kita coba cross-check gimana dan fungsinya ini untuk apa nah kalau kita lihat ini untuk pengairan tanah dalam tidak ada lahan pertanian tidak ada disini lahan pertanian mau kemana di jalukan karena disekitarnya adalah hutan jadi jelas disini pengalokasian dana jelas disini pengalokasian dana tidak tempat sasaran yang penting anggaran itu berjalan nah alangkah mirisnya bagaimana penderitaan warga tapan lutana yang akan membayar ini ke pusat karena uang yang dipinjam itu adalah dana pinjaman dari pusat rekopusing untuk peningkatan ekonomi nasional tetapi inilah faktanya di lapangan kita coba kocok dimana mesinnya ini dibuat ini tidak bedanya ini lebih banyak yang ditanam ini lebih banyak saya kurang tahu ukuran berapa ini ini lebih banyak yang ditanam tidak ditanam juga sudah kebakaran ini pipanya kita tidak tahu dimana sumber airnya ini kita kebanyakan disana coba angkat dulu ini lebih banyak ini menurut apa posisinya nah soalnya dia sudah diun 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 itu sudah diun yang berjalan nama saya kita tembakan namun terhitan jadi maka kak nasionalnya tadi 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 langsung kekak nasionalnya sampai diun sebab kita mencari lawan persawahan kita sebenarnya bukan hanya khusus untuk lawan persawahan kita bukanlah pertanian jadi cuma diun kita 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 karena sambungan dan tertentu setelah siang siang listrik maunya jangan beban sama orang ini masalah pembayaran yang perlu dibayar pembayaran listrik dibandingkan ketiga harus minyak iya memang baru begini kita belum ini jangan di syukur dong ini jangan di syukur dong jangan di syukur dong